Pemirsa, sejumlah berita pilihan telah kami rangkum untuk Anda. Di antaranya pelantikan Duta Besar Indonesia untuk berbagai negara dan tewasnya ibu dan anak akibat rumah yang robo. Berikut kelas Nusantara hari ini. 17 Duta Besar Indonesia, Senin pagi dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Mereka akan ditugaskan mewakili Indonesia di berbagai negara Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Di antaranya, Fadrul Rahman yang semula menjabat juru bicara kepresidenan, kini dipercaya menjadi Dubes Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan. Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat dipegang Rosan Perkasa Ruslani yang selama ini dikenal sebagai seorang pengusaha. Seorang ibu dan anak balitannya tewas tertiba rumahnya yang roboh yang sudah lapuk di Kalideres, Jakarta Barat. Suami korban mengaku jika besi dari fondasi rumahnya yang dihuni selama 20 tahun memang kurang kuat menahan beban bangunan rumah. Menurut warga, sempat ada suara gemuruh dari rumah korban yang saat itu tengah tertidur lelap. Seorang polisi, Briptu HT, 26 tahun, tewas di rumahnya di Komplek Perumahan Pesona Gria Madani, Kelurahan Denggen, Lombok Timur. Ia tewas ditembak rekan polisinya, NM, 38 tahun. Jasad korban kini diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Motif penembakan masih dalam penyelidikan. Pemirsa, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Parat dikenal sebagai salah satu sentra budidaya lobster. Para nelayan di sana mampu bertahan saat pandemi karena lobster komoditas andala. Inilah salah satu kawasan sentra budidaya lobster di desa Ekas, Buana, Kecamatan Cirowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Parat. Hampir semua penduduk di desa ini berprofesi sebagai nelayan pembudidaya lobster. Akhiran kerambah jaringapung lobster berjejer di kawasan perairan laut ke Ekas. Bagi nelayan budidaya di wilayah ini, pandemi tidak banyak berdampak terhadap pendapatan mereka. Sejauh ini permintaan lobster tetap tinggi dan harganya pun relatif stabil. Rumaji misalnya, nelayan yang belasan tahun sebagai pembudidaya lobster, mengaku hasil budidaya lobster sangat membantu ekonomi keluarganya. Lobster menjadi andalan ekonomi selama puluhan tahun. Rumaji punya dua kerambah jaringapung dengan 4.000 lobster yang ditebar di 16 kolam dengan hasil bisa mencapai ratusan juta rupiah setiap panen. Penjualan saya sampai 150 juta dalam kurun waktu 8 bulan. 8 bulan. Yang 4.000 ini belum ya? Ya belum, ini kita masih pendederan di sana juga. Tapi kalau lobster tidak terlalu terdampak karena dia tidak terlalu, mungkin harga agak kurun. Sedikit tapi tidak terdampak terlalu. Tidak terlalu terdampak? Tidak, karena tetap dibeli. Tidak sampai pecat karyawan? Tidak, tidak. Malah kita nampak karyawan. Meski di tengah pandemi, hasil budidaya lobster masih menggiurkan. Komoditi perikanan ini masih kuat untuk menopang ekonomi para nelayan setempat. Pemerintah sendiri menaruh perhatian besar untuk membangun industri tataniaga lobster di wilayah ini. Kewasan ini masuk dalam perencanaan pusat budidaya lobster nasional, berupa program lobster estate yang direncanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari Lombok Timur, Ramlino Rawang, ANews melaporkan.